Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oh gitu, oh gitu permainan liciknya, oh gitu permainan licik mereka, oke, oke kalau memang itu mau ya Sempat dibuat heboh dengan hengkangnya, asisten Rizky Bilal Atlin Rambe diikuti oleh tim Leslar Yakni, siapa lagi kalau bukan Valdi yang mengikuti jejak Moreno Pratama Unggahan terbaru dari yang namanya asisten Lesti Siapa lagi kalau bukan yang namanya Novi Teren menjadi sorotan publik Bagaimana tidak Novi mengunggah dalam unggahan yang membuat resah Yang mana ia mengunggah dalam IGS nya Kamu ya, sendirian ya Sendirian dengan mengunggah foto Moreno Pratama saat menikahnya Lesti dan Bilal Dalam unggahan tersebut, Novi menandai Atlin Rambe Moreno Pratama dan Alintar Hal itu sepertinya mencurahkan perasaan yang terdalam Dari pada yang namanya Novi Teren Ya, unggahan tersebut tentu menuai sorotan publik Apalagi Leslar Lover yang bertanya-tanya Apakah juga Lintar kini sudah hengkang, sudah berpindah dari tim Leslar Mengikuti jejak Moreno Pratama Tentu hal itu menjadi pertanyaan besar bagi kita sekalian Apalagi yang namanya bongkar pasang di tubuh Leslar Ternyata, karena saking baiknya Rizky Bilal akhirnya terjadi Ya, hal itu tentu membuat kita semua penasaran Banyak Leslar Lover yang akhirnya berbondong-bondong Menanyai secara langsung kepada Lintar Karena pula Novi Teren yang merasa dia sendirian Tak ada teman lagi yang seperjuangan dengan dirinya Tentu dengan menandai Atlin Rambe Atlin sudah keluar, menandai Moreno Pratama Moreno sudah keluar dan Lintar yang baru ditandai Dan itulah yang menjadikan rasa penasaran dan pertanyaan Di benak kita sekalian, benarkah Lintar mengikuti jejak Atlin Rambe Dia akhirnya hengkang dari tim Leslar Tak lagi menjadi bagian dari tim Leslar Tentu hal itu pun menjadi sorotan publik Namun setelah usut diusut Ternyata Lintar masih berada di tubuh Leslar Artinya menjadi bagian dari tim Leslar Menjadi bagian dari tim Leslar Tentu adalah-tentu Tentu adalah Tentu adalah Tentu adalah Makan Teren Rambe Tentu adalah Orang yang terkait Tentu adalah Kenal dengan dirinya Yaitu Moreno Pratama Kemudian Atlin Rambe Dan sayangnya Lintar adalah bagian yang ia tag untuk menunjukkan yang namanya ya kerinduan rasa kebersamaan senasib seputu juangan masih di tubuh Leslar. Tentu hal itulah yang menyediakan hal yang cukup menarik bagi kita sekalian. Artinya hal itu menjadi pelajaran sendiri, tersendiri bagi Leslar Lover dan bagi tim Rizky Bilar dan Lesti dan Bilar sendiri. Tentu dengan hengkangnya Adeline Rambe dan Valdi ya banyak yang mengungkapkan bahwa Leslar hanya dijadikan bagian dari alangkah mereka. Tentu menariknya karena mereka berdua Valdi dan yang namanya Adeline setelah hengkang dengan alasan konsisten untuk rumah tangga lebih mementingkan keluarga. Nyatanya mereka sekarang berkarir di sahabat Bilar yang notabene mereka kenal karena mereka dipekerjakan oleh Rizky Bilar. Siapa lagi? Setelah mereka ternyata bekerja sama Bilar. Ot, mereka berhenti. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja pada putra serega. Pada tim putra serega. Tentu itulah yang bikinnya sediati kita sekalian. Karena mereka masih berkutap di sekitar Rizky Bilar. Tentu hal itulah yang kurang bikin nyaman guys. Harusnya mereka bekerja tidak sama orang lain lagi. Yang notabene itu adalah sahabat Bilar. Harusnya bekerja pada orang yang tak kenal dengan Rizky Bilar. Ataupun Rizky Bilar tak kenal dengan dirinya. Atau dengan kata yang tepat bahwa mereka bekerja pada orang yang tidak diperkenalkan oleh Bilar. Karena mereka menjadi band ambasador dari PS Glomen ataupun Vestor. Karena ya kecipratan berkah Leslar sebelumnya. Tentu itulah yang menjadi rasa kurang nyaman dengan hengkangnya dua orang dari tim Leslar. yakni Adeline sebagai asisten Rizky Bilar dan kreator videonya yakni Valdi. Yang kemudian hengkang berpindah pada orang yang notabene mereka kenal. Karena akibat mereka bekerja di tim Leslar. Hal itulah yang menjadikan kita semua tidak merasa nyaman. Merasakan apa yang dirasakan oleh Lestri maupun Bilar. Ya walaupun banyak yang mengatakan bahwa itu adalah hak mereka. Cuman kurang elok. Setelah tahu ada pekerjaan lain yang lebih nyaman di sahabat Rizky Bilar sendiri. Mereka akhirnya hengkang. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini tentu? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan. Agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang soal selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebihan Tanah Air dan Manca Negara Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan Kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye. Terima kasih telah menonton.